Pertandingan uji coba dalam rangka persiapan menuju SEA Games 2021 Viet Nam itu tidak disiarkan live stasiun televisi. Swat Garuda akan tampil pada partai kedua selama menghelat TC Training Center di luar negeri. Timnas Indonesia U23 sudah berada di Korsel sejak Sabtu 16 April 2022. Farudin Arianto dan kawan-kawan sebelumnya sudah menjalani satu kali partai persahabatan untuk memuji kekuatan. Jelang tampil di SEA Games 2021. Kamis 21 April 2022 timnas menang telak dengan skor 4-2 atas Andong Science College di Hamaji Football Field. Seluruh gol dicetak pemain yang berbeda Irfan Jaya 7. Muhammad Ridwan penalti 21 Ronaldo kuatah 88 Dan ditambah ke aksi Irfan Jauhari pada penghujung laga 90. Sintai Yong pelatih timnas turut mengapresiasi atas performa apik para pemain di atas lapangan. Namun demikian dirinya menegaskan bahwa ada beberapa sisi yang masih menjadi kekurangan. Artinya, laga berikutnya meladeni pohang stylus menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk memperbaiki penampilan sekaligus mengasah kemampuan sebelum terjun di ajang SEA Games mendatang. Oleh sebab itu, juru taktik asal Korsel tersebut berharap anak asuhnya bisa tampil baik lagi untuk dual uji coba ini. Terima kasih telah menonton!